Melalui rekaman kamera pemantau CCTV, terlihat jelas seorang pelaku pencurian sepeda motor dengan menggunakan atribut ojek online beraksi di area parkir sebuah restoran di kawasan Taman Ratu, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Memanfaatkan situasi yang sepi usai mengantarkan orderan makanan di sekitar lokasi, pelaku seketika melancarkan aksinya mencuri sepeda motor yang terparkir. Berbekal video rekaman kamera pemantau CCTV inilah, unit reskrim Polsek Kebonjeruk bergerak cepat mencari keberadaan pelaku. Tak memakan waktu lama, polisi yang mengetahui keberadaan pelaku yang sedang berada di jalan Gang Macan, Duri Kepal, Kebonjeruk, langsung melakukan penangkapan. Pelaku tak berkutik saat dirinya di bukuk polisi di lokasi. Jadi pelaku ini yang ditamankan adalah pelaku Curanmor, jadi pelaku ini beraksi dia adalah salah satu oknum dari ojek online. Jadi dia beraksi ini pada saat itu dia melihat ada motor, setelah dia mengantarkan orderan dia melihat ada motor yang terparkir, kemudian dia melakukan pencurian di situ. Awalnya dia melakukan pencurian setelah melakukan observasi dulu, dia lewat dua kali baru dia mengambil motor itu. Usai dari lokasi aksi pencurian sepeda motor, pelaku yang belakangan diketahui bernama Rojak, keluarga Asia Baru, Duri Kepal, Kebonjeruk, selanjutnya di gelandang petugas Gemapol, Sekebonjeruk, beserta barang bukti. Baik Toher Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.